Halo guys, kembali lagi di channel GoLectric Di video kali ini, aku akan berbagi tutorial yaitu cara mengubah ukuran foto menjadi 3x4 atau 4x6 di smartphone Android kita tanpa menggunakan aplikasi tambahan namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya dari channel ini oke, langsung saja untuk mengubah ukuran foto menjadi 3x4 atau 4x6 caranya sangat mudah yang pertama, pastikan teman-teman sudah ada foto yang akan diubah nah ini dia foto yang akan kita ubah ukurannya kemudian selanjutnya setelah kita punya foto yang akan diubah ukurannya selanjutnya, silakan buka aplikasi browser di smartphone teman-teman nah disini saya akan menggunakan Google Chrome nah jadi silakan buka aplikasi browser Google Chrome di smartphone teman-teman langsung kita buka lalu setelah aplikasi browsernya terbuka selanjutnya pada address bar atau pada pencarian silakan ketikkan yaitu elofemg.com elofemg.com nah perhatikan di browser kita silakan ketikkan yaitu elofemg.com lanjut kemudian setelah kita masuk pada elofemg.com selanjutnya klik pada resize image nah klik pada resize image kemudian disini silakan klik pada select image klik pada select image lalu silakan pilih gambar yang akan kita ubah menjadi 3x4 atau 4x6 nah ini di fotonya saya klik lalu klik pada selesai klik fotonya lalu klik pada selesai kemudian setelah pas fotonya berhasil di upload pada situs ini bisa teman-teman lihat bahwa untuk ukurannya 851 x 1280 pixel jadi satuannya adalah pixel kemudian setelah berhasil di upload selanjutnya silakan klik pada pengaturan atau roda gigi di sebelah kanan yang ini klik pada roda gigi atau pengaturan kemudian pastikan teman-teman klik pada by pixel oke pastikan teman-teman memilih adalah by pixel lalu di bagian bawah ini hilangkan pada centangnya ini di maintain aspek rasio kita hilangkan centangnya kemudian perhatikan di lebar dan panjangnya untuk satuannya adalah pixel jadi perlu saya informasikan bahwa untuk ukuran pas foto dengan 3x4 untuk ukuran pixelnya adalah lebarnya 354 pixel sedangkan tingginya adalah 472 pixel sedangkan ukuran 4x6 untuk ukuran pixelnya adalah lebarnya 472 pixel sedangkan tingginya 708 pixel nah jadi yang pertama kita buat dulu yang ukuran 3x4 nah disini kita klik pada width atau lebar disini kita tentukan ukurannya yaitu 354 354 untuk lebarnya sedangkan untuk tingginya yaitu 472 jadi untuk ukuran 3x4 dalam satuan pixel adalah untuk lebarnya 354 sedangkan untuk tingginya 472 oke setelah selesai kita scroll ke bawah lalu klik pada resize image oke klik pada resize image kemudian tunggu proses resize nya kemudian setelah selesai klik pada download resize image nah disini bisa teman-teman lihat proses downloadnya sudah selesai kita klik buka nah ini dia fotonya untuk memastikan kita bisa masuk pada gallery nah ini dia hasilnya kita klik pada titik 3 lalu kita klik pada rincian nah sekarang untuk pixelnya sudah berubah menjadi 354 x 472 jadi foto ini sekarang sudah menjadi ukuran 3 x 4 nah untuk ukuran 4 x 6 caranya sama kita klik pada resize image kemudian select image pilih yang fotonya pilih selesai kemudian setelah berhasil klik pada pengaturan pastikan teman-teman memilih by pixel dan menghilangkan yang centang ini yang maintain aspect ratio kita hilangkan lalu disini untuk ukuran 4 x 6 lebarnya adalah 472 472 lalu untuk tingginya yaitu 708 nah ini dia untuk ukurannya yaitu untuk lebar 472 sedangkan tingginya 708 lalu setelah kita selesai memasukkan lebar dan tingginya selanjutnya klik pada resize image kemudian kita tunggu sebentar lalu klik pada download resize image lalu disini silahkan download nah sekarang kita buka gallery nah ini dia hasilnya nah ini dia yang ukuran 4 x 6 kita lihat rinciannya nah untuk pixelnya adalah 472 x 708 berarti ini sudah menjadi ukuran 4 x 6 sedangkan yang 3 x 4 yang ini kita klik pada titik 3 lalu rincian untuk ukurannya adalah 354 x 472 oke jadi pada tab ini kita telah berhasil mengubah ukuran pas foto menjadi 3 x 4 atau 4 x 6 di smartphone android kita tanpa menginstall aplikasi tambahan jadi itu teman-teman tutorial yang bisa saya bagikan jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like share komen dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial menarik lainnya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.